Om Swastiastu Kedepannya kita tetap mohon doa restu dari teman-teman Kita juga mohon masukan dan bimbingannya agar kami terus bisa berkarya Nah kali ini teman-teman Banyak kemarin yang viral di media sosial Belijero Tentang kul-kul yang bergerak sendiri Kedepannya di banyak di Merde Rao Merde Rao Di Spindante ya The netizen juga di netizen di apa namanya medsos lah istilahnya Banyak sih meyakini karena Mistisnya Mistisnya juga Terus Keterkaitan dengan nama daerahnya Merde Rao Jadi mungkin diharapkan dengan kul-kulnya itu Banyak doa-doa netizen sih yang bilang bahwa Semoga lah ini menjadi awal yang baik Karena mertinya datang gitu Karena diaktikan nih mertinya datang Rezeki yang datang Seperti itu Nah apakah kul-kul ini yang menjadi cirinya Seperti itu menurut pandangan Jeru nantinya Kayak gimana gitu Apakah kontra dari netizen Atau malah pro netizen Netizen Tapi karena secara sekaliannya sih Kita lihat ya Bajero banyak yang menjelaskan Bagi juga dari pendidik Pendidiknya ya Itu tidak ada angin Pas misalnya Kul-kul itu Cuma satu kan Karena kul-kul itu kan Manak istri ya Nah mungkin dari Bajero nih Dari pandangan Bajero Tentang fenomena ini Bagaimana ya Bajero Mohon maaf sebesar-besar Tentang mungkin Nyambung jadi masalah Sebenarnya Merti itu bukan Hidup kenapa Merti itu kan mati Amerti Baru kehidupan Makanya Tidak amerti Akhirnya Tidak abadi Atau kan Konotasinya tidak Amerti Maksudnya Amerti Keabadian lah Sebenarnya Mudah banyak sih Maksudnya kalau Merti itu Dikatakan sebagai suatu Menurut-menurut Anugerah Dan sebagainya Tapi mohon maaf Susah-besarnya Bahwa Menurut pandangan Yang pribadi Semoga saya Ada yang salah lah Terbatasan sebagai manusia Itu sebenarnya Tidak baik Sebelum kita membahas Apa itu tidak baik Mungkin kita bahas secara Singkat Apa sih kul-kul itu Apa sih kul-kul Jadi kul-kul Sebenarnya itu kan Yang disetanakan adalah Dewa Iswara Dewa Iswara Sebagai pengijauan Manifestasi dari Dewa Iswara Sebut dengan Sang yang kalegentar Dan sang yang kalegenter Jadi gentel itu Istilahnya yang Wadon Apa namanya Langan Gentel yang Istri Itu Kemudian Kenapa Di saat Bunyi kul-kul Dikatakan keramat Karena proses Pembuatan kul-kul Kan tidak Sebarang Satu ada Dewasa Untuk memilihnya Juga ada proses Pemelapas Dan juga Distanakan Kemudian Tujuan untuk Dibunyikan Kul-kul Untuk apa Kan untuk Mendatangkan Memunturkan Jadi Entah itu Mungkin ada Suatu Untuk pemberitahuan Ada kematian Bunyikan Kul-kul Dan sebagainya Jadi Kemudian Ada Mengatakan Kul-kul Bulus Adalah Untuk Menurunkan Masa Memang Danakan Kul-kul Kan ada Keributan Tetapi Positifnya Adalah Masa Berkumpul Untuk Melimu Namanya Ibu Pertiwi Jadi Kalau Menurut Pandangan Yang pribadi Mohon maaf Sebesar-besarnya Bahwa Ada Akan Terjadi Suatu Perkecahan Bukan Hanya Di Denpasar Tapi Ya Pemantiknya Mungkin Kan Toko-toko Besar Ada Di sana Sebagai Apalagi Hanya Kota Madianya Kita Bahwa Akan Ada Terjadi Suatu Perkecahan Gejolak Gejolak Di Tanah Bali Khususnya Di daerah Ibu Kota Bahkan Sampai Ke Di Apalagi Dan Semoga Apa yang Saya Katakan Ini Salah Jadi Semoga Saya Katakan Salah Dan Kita Masih Bisa Memohon Kepada Bio Jadi Positifnya Adalah Kita Sudah Diberikan Yang Nanya Kelu Diberikan Silahnya Tetanggar Atau Cine Ada Suatu Gejolak Ada Suatu Kejolak Ini kan Suara Sebagai Suatu Gejolak Kemudian Kalau kita Cari Tahu Juga Suara Prosesinya Di Lempuyang Dan Ada Suatu Fenomeno Besarkan Terjadi Di Tempat Itu Ada Suatu Keyakinan Yang Bergejolak Di Bali Secara Sekalinya Secara Gini Kan Kemarin Saat Bergeraknya Dicek Kemal Keatas Ternyata Disana Ada Gayung Gayung Yang Dipakai Dari Kamar Mandi Pada Saat Renovasi Bangunan Jadi Lebih Lebih Bawa Naik Jadi Hidup Versi Dari Itu Bisa Juga Cemer Itu Sudah Sebab Dan Akibat Ini Ada Suatu Keletahan Atau Berakibat Beli Entah Itu Berakibat Di Banjar Itu Atau Meluas Kecamatan Kabupaten Bahkan Di Bali Atau Itu Menjadi Sebuah Apa Namanya Sebab Akibat Lagi Karena Pemantik Sesuatu Yang Diciptakan Selalu Punya Hal Logis Yang Bisa Dijelaskan Seperti Itu Efeknya Berkepanjangan Seperti Yang Tadi Prediksi Hanya Pemantik Dari Kesalahan Itu Apa Sih Yang Ada Disitu Misalnya Momen Tepat Kemudian Fenomena Dari Hal Ini Itu Akan Terjadi Banyak Tempat Tempat Suci Di Bali Akan Mengalami Suatu Persis Tadu Kemakaran Semoga Apa Yang Saya Ucapkan Ini Salah Itu Membuktikan Bahwa Ada Suatu Proses Satu Ya Ada Suatu Apa Namanya Politik Yang Berkata Kepandingan Dan Juga Ada Suatu Proses Ya Sedangnya Perpaduan Perpaduan Jolak 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 Bali Dan Itu Sama 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 Menaikan Ini Jadi Yang Dikorbankan Apanya Sambal Atau Ada Sangkot Pautnya Dengan Apa Namanya Era Sekarang Dua Tahun Terakhirlah Kita Samarkan Sedikit Kejadian Kejadian Kita Di Dua Tahun Terakhir Apakah Ada Kaitannya Apalagi Pernah Kita Di Penomen Yang Besar Di L Janya Waktu Itu Ada Suatu Fenomen Menyebabkan Banyak Spiritual Dan Next Akan Lanjut Lagi Ini Intinya Sekali Bahwa Alam Akan Menfilter Masih Prosesnya Masih Proses Menfilter Jadi Siapa Yang Tidak Bisa Melawan Ego Dia Akan Ikut Terlibat Dalam Proses Pengancuran Jadi Semoga Kancuran Terjadi Semoga Kita Bisa Untuk Tidak Terlibat Di Proses Yang Menjadi Faktor Antagonis Dijadikan Momen Ini Mungkin Sebagai Peringatan Kita Ya Mungkin Di Masyarakat Bali Lebih Eleng Lebih 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 Artinya Apakah Sekarang Sesuatu Yang Menyaksimul Menyatukan Umat Sudah Runtuh Karena Ada Yang Jatuh Bahkan Itu Dan Goyang Sendir Inilah Berarti Sesuatu Yang Akan Menyatukan Itu Sedang Bergoyang Sedang Sedang Bergejolak Inilah Yang Tuhan Sudah Memberikan Kita Pertingan Pengiling Untuk Waspada Ayo Kita Ayo Mengurungkan Ego Jangan Mencari Siapa Benar Siapa Salah Tetapi Kita Berbicara Menurunkan Ego Untuk Balik Tercinta Itu Ayo Boitnya Kan Baik Baik Dan Buru Selalu Datang Beriringan Jadi Saat Kita Mungkin Jero Memprediksi Ini Itu Hal Menurut Jero Panca Kurang Baik Kita Bisa Berdoa Dengan Solusi Berdoa Atau Sembah Yang Ingat Dengan Beliau Ingat Dengan Diri Kita Kita Akan Mendatangkan Hal Baik Itu Jadi Enggak Baiknya Apa Ini Firasat Tidak Baik Positif Kita Dari Sekarang Bisa Untuk Menghalangi Hal Itu Tidak Terjadi Cara Menurunkan Ego Masing Kita Yang Akan Membawa Hal Baik Itu Percaya Saja Mungkin Itu Juga Dari Banyar Berterau 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 Aku Akan Mengadakan Upacara Berterau Grup Hidu Setelah Itu Mungkin Ada Kesalahan Kesalahan Nanti Kita Minta Doa Bersama Sama Agar Kejadian Yang Seperti Juru Dari Bapak Tidak Terjadi Alangkah Bijaksananya Apabila Beliau Yang Pengelengsir Pengelengsir Di tempat Itu Melaksanakan Grup Hidu Kita Di Tanah Bali Ikut Juga Jadi Kita Satu Keyakinan Hanya Keyakinan Yang Bukan Kita Percaya Bali Itu Adalah Kita Saudara Semua Dimanapun Ada Problem Itu Kita Yang Kena Jadi Kita Ikut Mendoakan Apapun Yang Kamu Punya Apapun Yang Kamu Miliki Untuk Menggunakan Vaksin Peras Perjati Ayo Sama Kita Memohonkan Semoga Apa Yang Menjadi Unsur Tidak Baik Itu Tidak Terjadi Dan Semoga Lewat Ini Kita Bisa Menungkat Ego Dan Menyatu Kemal Karena Tanpa Adanya Persatuan Pembangunan Bali Dan Tersubal Itu Mungkin Itu Aja Yang Bisa Kita Bahas Jadi Poin Seperti Yang Jeru Panca Tadi Jelaskan Dan Kita Selalu Berharap Kita Tidak Merakut Nahuti Kita Hanya Mengingatkan Mungkin Hanya Dengan Sudut Pandang Yang Bisa Kita Berikan Kita Bisa Mengingatkan Teman-teman Ke Arah Yang Lebih Baik Tidak Apa-apa Untuk Meyakini Bahwa Itu Benar Tapi Anda Memang Yakin Untuk Bisa Merubah Kejadi Hal Yang Baik Nah Mungkin Itu Sementon Sekali Lagi Mungkin Dari Penjelasan Kami Apabila Ada Membuat Keresahan Jadi Kami Mohon Maaf Sejujurnya Kita Disini Hanya Ingin Memberikan Pandangan Saja Dari Sudut Pandang Sementon Tak Supoleng Sekali Lagi Video Ini Bisa Bermanfaat Apabila Ada Kesalahan Mungkin Akhir kata Sementon Ingat Like Share Dan Bisa Sementon Aus Terima kasih.